Halo, para pecinta Metal Truth Devons, dimanapun kalian berada, gimana nih kemar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siap kancut dengan perjalanan Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini, kuilah gak usah pake banyak bacot lagi, kita kancutkan perjalanan Mangoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan pil. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah salah satu cara untuk menjadi kaya dalam waktu cepat. Hal itu dikarenakan remuan ini benar-benar sangat populer untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Pada akhirnya dengan cepat Xiaoyan pada saat ini memurnikan pil pengumpul jiwa. Dua bulan berlalu dan Xiaoyan telah memurnikan 90 pil dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan dua botol obat. Satu botol berisi pil kondensasi ki sementara yang lainnya berisi pil pengumpul jiwa. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu efek manakah dari pil ini yang sangat kuat. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengetes kekuatan dari masing-masing pil. Xiaoyan pun bergegas dan dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di gunung ketujuh lagi. Ada banyak orang yang duduk di sana dan beberapa di antaranya adalah mantan pengikut dari Munai. Begitu Xiaoyan muncul orang-orang yang duduk di atas juga segera mundur. Mereka menyerahkan deretan platform kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan hanya tersenyum. Di antara mereka pada saat ini bergumam bahwa senior Munai benar-benar telah dibunuh oleh orang ini. Banyak orang di sekitar yang pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan kekaguman dan kengerian. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah dan mulai pelatihan. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan melemparkan pil kondensasi ki yang dibeli dari Gaukai. Segera setelah itu ramuan ini pun dengan cepat larut di dalam tubuh Xiaoyan. Pusaran muncul di dantian Xiaoyan dan terus-menerus dengan kuat menyedot sumber orijin abadi di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena pil ini dapat meningkatkan kecepatan penyerapan 2 hingga 3 kali lipat. Namun untuk seorang dosen bintang 9 hal ini benar-benar masih sangat kurang. Xiaoyan pada akhirnya menunggu efek dari pil tersebut habis dan Xiaoyan berniat untuk menggunakan pil yang sebelumnya Xiaoyan murnikan. Pada akhirnya setelah efek dari obat tersebut habis Xiaoyan tanpa basa-basi melemparkan lamuan yang Xiaoyan murnikan sebelumnya ke dalam mulutnya. Saat berikutnya Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa dua pusaran telah mengembun di dantian di tubuh Xiaoyan. Sementara itu di luar tubuh Xiaoyan pada saat ini kabut di sekitar sumber orijin ki benar-benar segera diserap oleh Xiaoyan. Pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar seolah-olah duduk di tengah-tengah pusaran air yang sangat besar. Adegan ini segera membuat semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Mereka merasakan sumber orijin abadi di sekitar melonjak ke arah Xiaoyan. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajah masing-masing. Setelah beberapa lama Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera perlahan membuka matanya. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat lingkungan di atas gunung berapi ketujuh menjadi semakin jelas. Kabut tebal yang sebelumnya menutupi gunung pada saat ini benar-benar telah menghilang. Pada saat ini hanya ada beberapa sosok yang duduk bersilak di sana dan memandang ke arah Xiaoyan dengan mata ngeri. Selama Xiaoyan berlatih gunung merapi ini meletus dua kali dan memunculkan orijin abadi yang sangat kuat. Namun energi dari dua kali letusan ini benar-benar diserap semuanya ke dalam tubuh Xiaoyan. Hal itulah yang pada akhirnya membuat semua orang benar-benar merasa ngeri dengan penyerapan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan di matanya dan bergumam bahwa Xiaoyan tidak menyangka efek dari pil ini benar-benar sangat kuat. Jika begitu permasalahannya mungkin harga jual dari pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan ini akan sangat bagus. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini memiliki 90 buah di tangannya. Xiaoyan berniat menyimpan 40 buah untuk dirinya sendiri sebagai cadangan. Sementara itu lima buah lainnya akan segera dijual oleh Xiaoyan jika ada yang menginginkannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini seseorang segera maju dan bertanya langsung kepada Xiaoyan. Sosoknya menangkupkan tangannya dan berkata apakah yang baru saja digunakan oleh senior adalah pil kondensasiki. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya. Xiaoyan berkata bahwa itu bukan pil kondensasiki karena pil kondensasiki ini tidak akan memiliki efek seperti sebelumnya. Ada sedikit keterkejutan di wajah pria tersebut sebelum akhirnya ia mengangkupkan kelapanya. Tampaknya pria itu juga menyadari bahwa efek penggunaan dari pil kondensasiki tidak akan memiliki efek penyerapan yang begitu kuat. Pada akhirnya si pria pun segera berkata kepada Xiaoyan bisakah senior memberitahunya di mana ia bisa membeli obat mujarab seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa peluang bisnis akan datang secepat ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada pria tersebut apakah ia ingin membelinya. Menengar hal tersebut pria itu pun sedikit bersemangat tetapi ia pada saat ini merasa pesimis di dalam hatinya. Ia berpikir jelas Xiaoyan tidak akan memberitahunya mengenai pil tersebut. Hal itu dikarenakan jika Xiaoyan memberitahunya tentu saja akan ada lebih banyak pesaing bagi Xiaoyan. Namun si pria pada saat ini segera lanjut berkata jika saudara mau memberitahunya di mana pil tersebut berasal maka ia akan membelinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya. Sepuluh botol pada saat ini segera muncul dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara itu pada saat ini setelah melihat botol yang dikeluarkan oleh Xiaoyan banyak sosok yang seketika berkumpul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mulai menjelaskan bahwa ramuan ini disebut ramuan pengumpul jiwa. Namun hanya ada 10 botol yang pada saat ini tersedia di sini. Harganya hanya 1500 koin roh naga dan kemanjurannya dua kali lipat jika dibandingkan dengan pil kondensasi iki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang saling menatap dipenuhi dengan keraguan di mata masing-masing. Mereka pada saat ini masih meragukan kemampuan pil yang dijual oleh Xiaoyan. Terlebih lagi dengan harga seperti itu mereka berpikir bahwa mereka bisa membeli pil yang dimurnikan oleh Chen Li. Melihat semua orang yang pada saat ini masih ragu Xiaoyan yang masih tersenyum pada akhirnya segera melambaikan tangannya. Xiaoyan segera lanjut berkata kepada mereka jika mereka tidak percaya maka Xiaoyan tidak akan menjualnya. Xiaoyan bersiap untuk memasukkan semua pil namun pada saat yang bersamaan. Orang yang di awal berbicara dengan Xiaoyan segera berkata bahwa ia menginginkan satu buah. Pria itu langsung mentransfer 1.500 koin roh naga ke Xiaoyan sementara Xiaoyan segera melemparkan botol giok tersebut. Setelah menerima botol si pria pun segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya pergi untuk duduk bersilah. Ia berniat untuk mencoba pil yang dijual oleh Xiaoyan setelah ia melihat kemampuan Xiaoyan menyerap sumber orijin abadi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menarik kembali botol miliknya dan Xiaoyan duduk bersilah sambil memejamkan mata. Setelah beberapa saat pada akhirnya orang-orang di sekitar segera kembali mengepung Xiaoyan. Mereka semua tampak bersemangat dan memegang kartu di tangan mereka. Mereka ingin membeli pil pengumpul jiwa yang baru saja dijual oleh Xiaoyan. Hal itu dikarenakan orang yang baru saja membeli pil di Xiaoyan benar-benar memiliki efek yang sama dengan Xiaoyan. Sumber orijin abadi di sekelilingnya membentuk pusaran dan dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Adegan ini segera menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya memang benar. Mampuan dari pil ini benar-benar memiliki hasil dua kali lipat jika dibandingkan dengan pil kondensasi Qi. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan memandang ke arah orang-orang yang berada di sekitar. Xiaoyan pada akhirnya perlahan berkata bahwa jumlah dari pil ini kali ini terbatas. Oleh karena itu yang membeli dengan harga tertinggi akan bisa mendapatkannya. Begitu mendengar perkataan Xiaoyan ini ekspresi semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi malu. Tetapi bagaimanapun juga mereka pada saat ini membutuhkan pil yang seperti itu. Terlebih lagi mereka yang berkumpul di sini bukanlah orang-orang Kismin dan mereka pada akhirnya segera melakukan penawaran. Setelah suasana kisru sesaat pada akhirnya seluruh pemandangan menjadi tak terkendali dengan harga yang terus naik. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit karena semua ini di luar dugaan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera dengan perlahan berkata kepada semua orang. Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir dan jangan berebut. Setiap orang akan bisa mendapatkan satu buah pil dengan harga 2000 koin roh naga. Pada akhirnya keributan berhasil ditangani dan pada saat ini telah ada 30 orang yang berdiam diri di sini. Xiaoyan juga pada saat ini telah menjual 30 pil sebelum akhirnya Xiaoyan mendapatkan untung 45 ribu koin roh naga. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini memiliki total 54 ribu koin roh naga di dalam kartunya. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak percaya. Xiaoyan bisa mendapatkan uang dengan cara yang begitu cepat dan pada saat ini. Xiaoyan berpikir dengan cara seperti ini maka Xiaoyan akan dapat segera menerobos ke tahap akhir dosyan bintang 9. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus memanfaatkan situasi dari penjualan yang seperti ini. Xiaoyan pun dipenuhi dengan semangat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar membulatkan tekadnya. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke pasar menemui Gaukai. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membeli bahan obat lagi untuk pemurnian. Selain itu sekitar 30 orang yang sebelumnya memberi pil Xiaoyan pada saat ini dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Dengan begitu maka akan ada banyak orang yang kembali datang kepada Xiaoyan untuk membeli pil tersebut. Selain itu selama periode waktu berikutnya Xiaoyan juga menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk memurnikan 100 pil pengumpul jiwa. Setelah Xiaoyan membeli beberapa bahan obat Xiaoyan pada saat ini memiliki 24.000 koin ronaga yang tersisa. Xiaoyan pada saat ini berencana menjual semua obat yang Xiaoyan miliki. Total ada 120 pil yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan dengan penuh semangat kembali ke puncak gunung ketujuh dan pada saat ini ada hampir 100 sosok berdiri di atas puncak. Banyak orang yang pada saat ini datang kesini karena reputasi pil yang sebelumnya dijual oleh Xiaoyan. Mereka semua datang dan mereka semua adalah orang-orang terkenal dan mereka semua adalah orang-orang kaya yang berasal dari surga ke-9. Orang-orang ini telah menunggu untuk waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera muncul. Begitu kedatangan Xiaoyan ini terpantau oleh mata semua orang, seluruh pemandangan pada saat ini segera menjadi tak terkendali. Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan tidak menyangka bahwa 30 orang ini akan menyebarkan berita tersebut begitu cepat. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah semua orang yang saling berteriak. Sebelum Xiaoyan berbicara pada saat ini mereka segera melakukan penawaran kepada Xiaoyan. Ada yang menawar dengan harga Rp 2.500 dan ia ingin membeli 10 butir. Ada juga yang menawar dengan harga Rp 3.000 dan ia ingin membeli 20 butir. Ada juga yang pada saat ini menawar dengan harga Rp 3.500 dan ia ingin membeli semuanya. Kebisingan yang keras pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa pusing. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengisyaratkan semua orang untuk berhenti berbicara. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera berkata agar mereka semua jangan khawatir. Ia akan menjamin setiap orang akan dapat membeli setidaknya satu pil hari ini. Karena produksi dan jumlah waktu yang terbatas maka pada saat ini hanya ada 120 buah. Setiap individu akan dibatasi dengan jumlah maksimal mereka akan mendapatkan 5 buah. Mereka akan menggunakan aturan lelang dimana yang memiliki harga tertinggi akan bisa mendapatkannya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan 5 botol pertama dan semua orang pada saat ini segera kembali rusuh. Mereka segera melakukan penawaran dan harganya pada saat ini langsung naik melesat. Pada akhirnya 5 botol pertama ini segera terjual seharga 18.000 koin roh naga. Harga masih terus naik setelah Xiaoyan mengeluarkan 5 botol kedua. Rata-rata penjualan setiap Xiaoyan mengeluarkan 5 botol pada saat ini akan laku dengan harga 20.000. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan benar-benar telah berhasil menjual 120 botol. Kerumunan juga pada saat ini bubar sementara Xiaoyan segera mengeluarkan kartu di tangannya. Pada saat ini saldo di dalam kartu menunjukkan 410.000 koin roh naga. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba segera berubah menjadi orang kaya setelah menjual obat. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan kembali menekan kesenangannya. Setelah itu Xiaoyan kembali menundukan caping yang ia gunakan sebelum akhirnya Xiaoyan segera ke tempat pendaftaran. Di pintu masuk Xiaoyan pada saat ini langsung membayar 20.000 koin roh naga. Xiaoyan membayar untuk pelatihan setahun penuh karena Xiaoyan berencana untuk tinggal di pegunungan sumber roh ini beberapa tahun ke depan. Setelah melakukan administrasi Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini langsung melesat ke gunung berapi ketujuh. Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera naik ke puncak gunung kedelapan. Xiaoyan tanpa membuang-buang waktu segera bergerak menuju gunung berapi kedelapan. Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain di pasar di kota kuno pada saat ini terjadi keributan besar. Ada beberapa orang yang pada saat sebelumnya membeli pil dari Xiaoyan dan pada saat ini mereka menjual kembali pil tersebut. Mereka menjual pil tersebut dengan harga yang fantastis hingga mencapai 5.000 koin roh naga. Tetapi meskipun begitu banyak orang yang pada saat ini benar-benar berminat dengan pil tersebut. Hal itu seketika membuat semua alkemis di surga ke-9 tampak ngurung. Hal itu dikarenakan banyak alkemis yang mengandalkan pil kondensasi Ki untuk mereka bertahan hidup. Oleh karena itu dengan kemunculan pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan, pendaringan mereka benar-benar kering. Sementara itu di sebuah aula pada saat ini sedang banyak orang yang sedang melakukan rapat. Sebuah suara bercampur amarah pada saat ini segera terdengar di dalam bangunan. Sesosok pada saat ini bertanya siapakah yang memurnikan ramuan ini. Soal seorang lainnya pada saat ini segera menjelaskan ramuan ini bernama ramuan pengumpul jiwa. Dilihat dari teknik pemurniannya, orang yang menyempurnakan ramuan ini setidaknya adalah seorang alkemis suci tingkat kedua. Terlebih lagi sepertinya ia juga memiliki teknik yang sangat terampil dalam hal memurnian obat. Setelah perkataan itu terdengar pada saat ini sosok tersebut segera menaruh sebotol pil yang mereka bicarakan. Tampaknya pada saat ini semua alkemis di surga ke-9 benar-benar merasa gerah dengan kemunculan pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pil yang baru saja menjadi viral. Mereka banyak berdiskusi mengenai pil tersebut dan pada saat ini ada sosok Chen Li di antara mereka. Sebagai seorang alkemis, Chen Li memiliki reputasi, status, dan kekuatan terkuat di antara semua orang yang berada di sini. Chen Li pada saat ini juga mengerutkan kening sebelum akhirnya Chen Li segera bertanya apakah belum diketahui siapakah yang menjual pil tersebut. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera menggelengkan kelapanya dan mulai menjawab pertanyaan Chen Li. Sosoknya berkata bahwa ia sedang bertanya kepada beberapa orang yang telah membeli ramuan tersebut. Namun semua orang pada saat ini benar-benar bungkam dan mereka belum mengungkapkan nama orang yang memurnikan ramuan ini. Jika begitu permasalahannya, maka dapat dilihat dengan jelas sosok ini benar-benar berhati-hati dan bersembunyi dari alkemis di sini. Selain itu, orang-orang yang mengirimkan pasokan juga benar-benar bungkam mengenai nama dari sosok tersebut. Mendengar hal tersebut, Chen Li pada saat ini masih berusaha untuk menenangkan dirinya. Pada akhirnya, Chen Li segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir. Karena mereka pada saat ini memiliki ramuan tersebut, maka Chen Li pasti akan bisa mengetahui metode pemurnian ramuan ini. Yang mereka harus lakukan pada saat ini hanyalah bersabar dan menunggu Chen Li beberapa saat kembali dari mengecek benda tersebut. Chen Li akan segera memberitahu mereka metode dari pemurnian ramuan ini setelah dipecahkan. Hanya saja Chen Li berharap bahwa alkemis ini bukanlah salah satu orang-orang yang hadir di tempat ini. Mendengar hal tersebut, ekspresi belasan alkemis pada saat ini seketika menjadi gelap. Mereka segera menangkupkan tangannya ke arah Chen Li sementara Chen Li pada saat ini segera bergegas ke ruang alkemis. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah mendekati puncak kedelapan. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat sesosok tubuh duduk bersila di puncak gunung. Hanya ada satu orang di sini di gunung berapi di kedelapan dan itu mengejutkan Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan mencapai puncak, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekayaan orijen abadi di gunung kedelapan ini. Xiaoyan dengan penuh semangat segera menuju ke arah puncak gunung kedelapan. Begitu semakin dekat, Xiaoyan juga dapat dengan jelas melihat sosok yang pada saat ini sedang duduk bersila. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan bisa merasa aura yang dipancarkan oleh sosok ini lebih kuat daripada Xiaoyan. Xiaoyan pun memandang ke arah sosok yang pada saat ini terlihat memiliki alis tajam dengan mata cemerlang. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tidak bisa melihat wajah sosok tersebut dengan jelas. Xiaoyan hanya bisa merasa bahwa pemandangan ini benar-benar sangat familiar seolah-olah Xiaoyan pernah melihat sosok ini di suatu tempat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk duduk. Namun bersama dengan hal tersebut, mata pria tersebut yang sebelumnya tertutup segera terbuka. Ia memerintahkan Xiaoyan pada saat ini untuk dengan cepat menur 50 meter agar tidak mengganggu pelatihan semua orang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera melihat sekeliling. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata dengan bingung bahwa hanya ada satu orang yakni saudara senior di sini. Selain itu dengan kehadiran dari Xiaoyan seharusnya tidak akan mempengaruhi latihan dari senior. Sosok itu pun seketika terkejut ketika ia mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan. Ia pun segera menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan dan kedua mata pada saat ini segera saling bertemu. Xiaoyan pada saat ini mengenakan topi dan wajahnya benar-benar tidak terlihat terlalu jelas. Tetapi Xiaoyan memancarkan sinar di matanya yang benar-benar sangat tajam. Pria itu juga tidak mengenali siapakah sosok Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah ia adalah murid baru. Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera menjawab bahwa Xiaoyan sepertinya bukanlah murid baru. Ia sudah berada di surga kesembilan ini selama beberapa waktu. Sosok itu pun segera membalas perkataan Xiaoyan dengan berkata jika begitu permasalahannya tentu ia tahu siapakah sosok ini. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berkata memohon maaf karena Xiaoyan sudah pergi sepanjang waktu. Oleh karena itu ia agak asing dengan saudara senior dan ia tidak mengenali saudara senior. Sosok itu pun segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak mengenali Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya maka ia menyarankan Xiaoyan untuk mundur 50 meter dari sini. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi sosok tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan mencari posisi yang Xiaoyan rasa nyaman untuk duduk bersilah. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa tidak ada nama yang tertulis di sini. Oleh karena itu bukankah Xiaoyan pada saat ini bebas untuk berlatih di sini. Mendengar perkataan Xiaoyan pada saat ini sosok tersebut benar-benar menjadi semakin marah. Aura dari dosen bintang sembilan yang segera melonjak. Ia berniat mencoba menakut-nakuti Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Di sisi lain pada saat ini sosok tersebut segera bertanya ke arah Xiaoyan dengan nada sedikit marah. Ia bertanya seharusnya Xiaoyan tahu mengenai peringkat kekuatan. Jika ia mengetahuinya tentu ia akan segera mengetahui ada nama Malong Ming yang tertulis di sana. Begitu Xiaoyan mendengar nama orang ini Xiaoyan seketika langsung menjadi waspada. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang daftar peringkat kekuatan. Xiaoyan benar-benar tidak memperhatikannya tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari alasan mengapa Xiaoyan merasa familiar. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya orang ini benar-benar terlihat mirip dengan orang yang berkonflik dengan Xiaoyan sebelumnya. Ia juga memiliki margama dan jika Xiaoyan menebak dengan benar, tampaknya sosok ini adalah saudara dari Mayu. Terlebih lagi jika dilihat dari penampilan keduanya mereka juga memang terbilang mirip. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata sambil tersenyum bahwa Xiaoyan tidak mengenal Malong Ming. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan dan adiknya yang bernama Mayu adalah teman baik. Begitu Xiaoyan berbicara mengenai Mayu ekspresi di wajah pria tersebut seketika sedikit membeku. Ia pada akhirnya dipenuhi kebingungan dan bertanya apakah Xiaoyan mengenali Mayu. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka lebih dari sekedar kenalan. Mereka adalah saudara yang baik dan sahabat baik. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menipu Malong Ming demi menghindari sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Malong Ming benar-benar dipenuhi amarah di dalam renungannya. Pada akhirnya ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Mayu adalah orang yang tidak berguna. Mungkinkah ia menggunakan nama Malong Ming untuk memamerkan gengsinya di mana-mana. Tetapi jika Xiaoyan ingin menggunakan nama yang tidak berguna ini untuk tetap berada di sini. Malong Ming menyarankan Xiaoyan pada saat ini menyerah secepat mungkin. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Malong Ming. Dari penempilan Malong Ming pada saat ini ia juga benar-benar tampak terlihat serius. Tampaknya pada saat ini Malong Ming benar-benar benci terhadap Mayu dan ia benar-benar tidak tampak seperti saudara. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa itu adalah urusan mereka. Itu bukan urusan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya ingin berlatih di sini. Mendengar hal tersebut Malong Ming pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali berbicara dengan suara yang dalam. Ia pada saat ini berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu siapakah sosok di balik topi ini. Meskipun ia menyembunyikan kekuatannya tetapi ia juga tahu bahwa ia adalah seorang dosen bintang sembilan. Tetapi meskipun begitu ia benar-benar tidak akan bisa melawan Malong Ming. Upacara daftar emas akan segera tiba dan jika mereka ingin bersaing. Maka Malong Ming pada saat ini menyarankan agar ia mundur 50 langkah. Jika ia bersikeras masih ingin berada di sini maka Malong Ming tidak akan keberatan mengambil tindakan untuk menyingkirkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bagaimana jika Xiaoyan mengatakan bahwa Xiaoyan tak terkalahkan di antara dosen bintang sembilan. Setelah selesai berbicara aura aneh pada saat ini segera melonjak dari dalam jubah Xiaoyan. Merasakan hal tersebut Malong Ming pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa ia benar-benar orang yang berani. Jika begitu permasalahannya maka ia bisa tinggal di sini tetapi apakah ia berani melepas baju dan topinya? Tunjukkan wajah aslinya karena Malong Ming ingin melihat siapakah yang memiliki keberanian seperti itu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera melepaskan jubah dan topinya. Xiaoyan mengenakan jubah dan topi ini hanya untuk menyembunyikan identitasnya ketika Xiaoyan berjualan obat. Oleh karena itu di hadapan Malong Ming pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera menampilkan wajah dari Xiaofeng yang memberi orang perasaan pengecut. Wajah Xiaofeng benar-benar sudah dicap di antara banyak orang bahwa Xiaofeng adalah seorang pengecut. Tetapi di walik wajah pengecut ini ada sosok Xiaoyan dengan aura yang kuat. Mata dan temperamen Xiaoyan pada saat ini masih bisa keluar di antara ekspresi pengecut Xiaofeng. Xiaoyan pun menatap tajam ke arah Malong Ming yang pada saat ini juga seketika terkejut. Ma Long Ming pada akhirnya segera kembali tersadar sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak. Tawa Ma Long Ming ini seketika segera terdengar di seluruh gunung ke delapan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Ma Long Ming perlahan berhenti dan mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan ekspresi garang Ma Long Ming segera berkata bahwa ternyata ini adalah sosok Xiaofeng. Ia benar-benar berani untuk melakukan hal tersebut di hadapan Ma Long Ming. Tampaknya Xiaofeng pada saat ini benar-benar sedang mencari kematian di hadapan Ma Long Ming. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka ingin bertarung maka mereka bisa bertarung. Mengapa ia pada saat ini benar-benar mengeluarkan banyak omong kosong? Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok Ma Long Ming pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Ma Long Ming pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Ma Long Ming benar-benar berniat untuk memberikan pelajaran kepada Xiaofeng. Terima kasih telah menonton!